Sementara itu Partai Nasdem menghormati proses hukum yang tengah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait operasi tangkap tangan atau OTT Bupati Probolinggo, Puput Tantrianasari. Penangkapan ini diduga turut menjaring suami Puput, Hasan Aminuddin, yang merupakan Wakil Ketua Komisi 4 DPR dari fraksi Nasdem. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, menyatakan pihak yang masih menunggu pengumuman resmi dari KPK terkait status hukum Hasan. Ketua fraksi Nasdem di DPR itu juga memastikan partainya terus mengedepankan asas peraduga tidak bersalah. Terkait status Hasan di partai, Ali memastikan setiap kader yang terjaring OTT secara otomatis mengundurkan diri dari partai. Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem sangat menghargai proses yang sedang berjalan di KPK. Sehingga kemudian saya meminta kepada semua teman-teman media untuk kita menahan diri, kita menunggu keputusan atau pengumuman resmi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.